Fadel Bajideh ingin kembalikan Loli, Nikita Mirzani sebut terlambat. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli dan Fadel Bajideh kini terus berlanjut. Yang terbaru, Nikita Mirzani mengutarakan kemarahan dan kekecewaannya dengan pernyataan Fadel Bajideh di Youtube Denny Sumargo. Nikita Mirzani mengatakan sudah terlambat jika Fadel ingin memutuskan dan mengembalikan Loli padanya. Ternyata, Nikita mengaku telah meminta Fadel untuk menjauhi putrinya saat keduanya masih pendekatan. Dalam siaran langsungnya, Nikita menegaskan tak ada ruang lagi untuk Loli maupun Fadel. Ia pun mengingatkan Fadel dan Loli untuk menjalani keputusan yang telah diambil. Nikita sebut Fadel telah hancurkan masa depan Loli. Nikita Mirzani langsung memberikan tanggapan soal klarifikasi Fadel Bajideh di podcast Denny Sumargo. Alih-alih luluh, Nikita Mirzani justru menumpahkan kekecewaannya. Nikita Mirzani menyebut apa yang diceritakan Fadel Bajideh tak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kekasih Rizki Irmansyah ini dengan tegas tak akan lagi mau menerima Loli. Dikatakan Nikita, ia semakin yakin menghapus Loli dari hidupnya setelah melihat pernyataan Fadel. Menurutnya, kondisi inilah yang diharapkan oleh keluarga Fadel Bajideh. Nikita menilai jika Fadel dan keluarga ingin kembalikan Loli padanya. Lantaran tahu Loli tak bisa balik ke UK lagi. Nikita tegaskan tak mempermasalahkan soal Fadel dan keluarga yang mengantar Loli ke rumah. Namun, sikap Fadel yang mempengaruhi putrinya agar kabur dari asrama sekolah di UK yang membuatnya meradang. Di akhir, Nikita dengan tegas tak akan mengabulkan permintaan Fadel. Nikita menyebut kekasih putrinya itu sudah menghancurkan masa depan putri ini. Termasuk pendidikan dan masa depan si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia, tutur Nikita Mirzani. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.